Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher Tutorial dan sekarang di tanganku ini ada Xiaomi Redmi Note 10 Pro handphone ini kasusnya adalah lupa polanya atau lupa kunci layarnya ini bukan Redmi Note 10s ya, sebetulnya ini adalah Redmi Note 10 Pro hanya saja di nota tadi salah tulis oke, kasus handphone-nya adalah lupa kunci layarnya bisa pola pin ataupun sandi, sama saja kita akan menghapus kunci layarnya dengan melakukan web data via recovery mode jadi sebelum kita web data, kita bisa matikan handphone ini dengan cara kita tekan dan tahan tombol power-nya, kemudian kita pilih daya mati setelah itu kita masuk ke recovery mode dengan kombinasi tombol yaitu tombol volume atas dan tombol power dalam posisi off, kita tekan tombol volume atas dan tombol power ketika sudah muncul logo Mi di layarnya, dengan cepat kita lepaskan tombol power-nya tahan dulu tombol volume atas, jangan kita lepaskan kalau sudah muncul recovery mode, bisa kita lepaskan menekan tombol volume atasnya selanjutnya tinggal kita lakukan web data saja kita turunkan ke menu web data dengan tombol volume bawah kemudian untuk OK-nya kita tekan tombol power kemudian kita turunkan lagi ke menu web all data dengan volume bawah kemudian kita tekan tombol power untuk OK-nya turunkan ke menu confirm dengan volume bawah tekan tombol power untuk OK-nya dan kita tunggu sampai prosesnya selesai data webbed successfully kemudian kita bisa kembali ke main menu dengan tombol power lagi kemudian pilih menu restart atau reboot dengan tombol power lagi reboot to system dengan tombol power lagi kemudian kita tunggu sampai handphonenya restart menyala kembali dan melakukan proses loading untuk durasi loadingnya ini sangat lama kemungkinan membutuhkan waktu sekitar 2 sampai dengan 3 menit jadi kita bisa letakkan dulu handphonenya pastikan handphone tidak kehabisan baterai saat proses loading jika kondisi baterai kritis di bawah 10% teman-teman bisa menghubungkan handphone ini ke charger atau ke kabel data yang terhubung ke komputer agar handphone dalam posisi charging mode dan kondisi baterai atau daya baterai terjaga kemudian yang perlu diketahui proses menghapus kunci layar dengan cara web data seperti ini akan menghapus seluruh data yang ada pada internal memory handphone ini tanpa terkecuali baik itu foto, video, aplikasi, catatan, kontak semuanya akan hilang kemudian agar tidak terlalu lama memakan waktu kita percepat saja durasi loading pada video ini setelah kurang lebih 3 menit proses loading dan sekarang sudah selesai muncul ketampilan selama datang ternyata handphone ini sudah menggunakan MIUI 13 maka tinggal kita set up saja handphone ini sampai ke tampilan menu kita next kemudian disini pilih bahasa silahkan bisa pilih bahasa inggris atau indonesia ataupun bahasa lainnya kemudian lokasi indonesia kemudian next lagi disini ada mengatur lokasi kita tunggu sampai loadingnya selesai selanjutnya untuk keyboard kita pilih yang atas saja keyboard kemudian next lagi berikan centang kemudian next lagi kemudian lewati untuk kartu sim kemudian untuk hubung ke jaringan kita coba untuk lewati dulu saja dan kita lanjutkan setupnya kemudian pilih setuju di google setelah sandi kita lewati kita bisa fokus dulu untuk setup handphone ini sampai ke tampilan menu bagian-bagian yang tidak penting bisa kita lewati saja kemudian next lagi dan pengaturan selesai disini ada loading memuat aplikasi sementara proses loading ini lumayan lama jadi kita letakkan saja kita tunggu sampai proses loadingnya selesai oke kita percepat durasi loadingnya dan ternyata handphone ini masih belum bisa masuk ke tampilan menu karena ada notifikasi belum masuk untuk menggunakan ponsel ini terlebih dahulu Anda harus login ke akun google pemilik yang digunakan di ponsel ini saat terakhir kali di setel ulang atau di reset oke kita pilih siapkan ponsel lagi akan kembali ke halaman awal kemudian sekarang kita setup handphone ini tapi kali ini kita gunakan koneksi internet oke kita setup dulu sampai ke halaman pilih jaringan wifi atau hubung ke jaringan kita hubungkan handphone ini ke jaringan internet via wifi kemudian kita lanjutkan setupnya dan kita akan lihat perbedaannya saat handphone ini terhubung ke jaringan internet ada loading menyiapkan ponsel dan proses ini akan butuh waktu beberapa menit kita tunggu sampai prosesnya selesai kemudian ada halaman salin aplikasi dan data kita pilih jangan salin kemudian kita tunggu lagi ada proses loading dan selanjutnya ternyata disini kita masih diminta untuk konfirmasi kunci layarnya jelas kita tidak tahu karena memang kasus awal handphone ini adalah lupa kunci layarnya namun di atasnya ada opsi lain jadi di bagian tengah layar ini ada opsi gunakan akun google gantinya kita bisa pilih opsi alternatif ini kemudian kita tunggu sebentar untuk dialihkan ke halaman verifikasi akun anda di halaman ini kita diminta untuk meloginkan akun google yang sebelumnya terlogin di handphone ini sebagai ganti konfirmasi kunci layarnya dan jika ternyata akun google nya juga lupa maka akan kita bypass saja untuk tutorial bypass nya teman-teman bisa simak link nya sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi cara bypass akun google pada redmi note 10 pro atau teman-teman bisa langsung klik link di pojok kanan atas video ini sudah aku taruh link tutorialnya cara bypass akun google pada redmi note 10 pro untuk sementara sampai disini dulu kasus kita redmi note 10 pro dengan kasus lupa kunci layarnya sudah berhasil kita atasi dengan cara wipe data via recovery mode namun muncul kasus baru yaitu akun google pada handphone ini juga lupa yang nanti akan kita bahas pada video selanjutnya oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel magelang flasher ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa walau belum jadi nota selamat menikmati